Intro Oke, balik lagi sama gue, Alir Aiz, di channel Velak Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, itu deh, kita lagi ada di Pekan Baru dan kita mampir ke bengkel modifikasi yang bisa dibilang paling bagus lah ya Paling bagus dan paling keren nih, di Pekan Baru nih Kita sekarang lagi ada di Creative Automotive dan sudah bersama dengan Bang Harfit Halo bro, apa kabar Bang? Baik, baik Kita udah sering WAW ya, tapi belum pernah ketemu, akhirnya ketemu juga ya Bener Kabar gimana Bang, sehat? Alhamdulillah, sehat Ini jauh ya perjalanannya Lumayan Mau menyisir Sumatra nih Iya Ngetes Velak lah Ngetes Velak HSR Pasti kuat lah Alhamdulillah sejauh ini kuat Aman ya Walaupun pecah ban, tapi Velaknya masih aman Aman ya Aman Dua pecahnya waktu itu Dua sekali pecah Keren Keren ya tuh, keren Keren pusingnya Nggak hutan lagi Oke, boy, ini sekarang kita mau grebek Ini Creative Automotive ini bisa dibilang di dunia modifikasi itu udah Apa ya? Namanya itu udah di pepan atas lah Nah, ini sosok di belakangnya nih Ya kan? Di daerah Pekan Baru Tapi bisa menghasilkan mobil-mobil yang bisa dibilang proper dan keren banget ya kan? Kita akan lihat disini lagi ada per mobil apa aja Dan ngobrol-ngobrol tentang kreatif sendiri itu seperti apa gitu kan? Oke Bang Ya, luas banget tempatnya ya? Lumayan bro Cukup menampung mobil-mobil Berapa maksimum mobil yang ada bisa disini? Bisa berapa ya? Mungkin kalau dirapet-rapetin bisa 100 unit tuh ya? Kalau dirapet-rapetin ya? Kalau dirapet-rapetin ya? Ya, tapi kalau progres santai bisa 30-an lah Ini tempat apa sih sebenarnya? Kita kreatif auto-modified tuh bergerak di body repair Modifikasi Body, kaki-kaki Mengecatan gitu-gitulah Jadi, bisa all-in-one? All-in-one Jadi, interior juga kita ada ngerjain audio Jadi, kalau dominannya, kalau spesifikasinya Di body, body kit, repaint Terus, di undercarriage-nya kita ngerjain air suspension BBK Fitment-fitment velg segala macem Fitment-fitment setup lah ya jatuhnya Kita ngerjain itu Bikin velg juga bisa loh disini? Bisa, bisa Nanti kita pesen HSR lah Itu, maksudnya itu pokoknya? Nah, gue nanya nih Biasanya kalau masuk kesini itu Mereka yang bangun dari nol Atau mungkin mengerjakan satu part Atau seperti apa? Macem-macem ya Ada emang kita bangun dari basic Dari awal, dari standar Nah, kita itu selalu Maksudnya saya juga tuh Nggak selalu memaksain kehendaknya kita ya Jadi, kita awalnya pasti diskusi dulu ya Diskusi sama owner ya? Diskusi sama pemilik mobil Kita sesuai dengan apa mobil yang dia bawa Misik mobil Pengennya alirannya seperti apa Kita kasih tahu Oh pengennya begini Kelemahannya, kelebihannya Semua kita jelasin Sebab, untuk awalnya kita tetap ada edukasi Oke Karena saya pengen Si owner mobil itu Menikmatin setiap cent yang dikeluarin Dari hasil modifikasinya gitu Setiap cent boy Bukan setiap rupiah lagi Bukan setiap rupiah lagi Ini udah jadul banget ini Setiap cent Setiap cent dari mobil Jadi, mobilnya mesti layak jalan Fungsionalnya ada Enak dilihat Enak dipakai Enak dipakai Dan dia tuh jangan sampai bosen sama mobilnya Kalaupun bosen upgrade modifikasi lagi Ya 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 Karena beberapa orang Atau beberapa modifikator atau bengkel tuh cuman Menjejalin, jualin barang segala macem Dipasangin Akhirnya Orangnya jadi gak bisa pakai lah mobilnya Gak nyaman Segala macem Hanya kejar cuan doang kan Nah kalau kita gak tetap ada edukasi Kelembahan, kelemahannya Semua kita jelasin gitu Jadi, kayak kaki-kaki juga Kalau saya modifikasi itu Pasti awalnya dari kaki-kaki dulu gitu Kaki-kaki itu utama? Menurut saya iya Kita keren nih Tapi sendal jepit Baju misalnya Kemeja Kemeja Atau kaos yang mahal Celana yang mahal Sendalnya Swallow Kan kurang proper dilihat Kurang enak dilihat Swallow ngerja sama Supreme Oh gitu ya Bicara-bicara Tapi gue gak ngerti Gue ngerti poinnya Tapi dengan Jadi kayak di mobil itu kan Kaki itu ibarat sepatu Iya betul Maka bro Aldi cuma pakai kaos HSR Celana pendek tapi sepatunya keren Enak kan dilihat Waduh bisa aja Ganteng langsung Sepatu ukuran berapa bang Iya sih bener-bener Jadi lebih seringnya berawal dari kaki Tapi ya balik lagi Pemilik mobilnya gimana? Setelah kita diskusi Oke Kita eksekusi Oke Tapi awasin juga Awasin itu dalam artian? Selama pengerjaan si customer harus lihat Apa aja nih pengerjaan Prosesnya 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 dia harus menikmatin juga Jadi cuman jangan sekedar buang duit Tapi dia gak ngerti apapun Setelah mobil itu keluar Oh Ditanya mobil lu pakai apa? Oh cuman cat-catnya apa? Gak tahu warna apa Kuning kayaknya Kuning kan banyak Bener Solid, metallic, candy gitu-gitu Iya 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 Jadi dari edukasi yang awal tadi Dia mengerti Pas pengerjaan kita ngerjain prosesnya dia awasin Setelah keluar dia nikmatin Gitu Oke Jadi kalau ketemu sama orang di jalan Eh mobil lu bagus juga ya? Iya Pakai apa nih gini-gini? Dia juga bisa Dia bisa Oh velet gue lebaran sekian-sekian Oh ban gue pakai ukurannya ini-ini gitu Berarti selain modif mobil Orang itu kalau datang kesini bisa belajar juga ya? Bisa belajar Edukasi Bener bener Saya sih gak pintar Saya juga sampai hari ini masih belajar terus Sama Tapi apa yang saya dapat Saya gak pelit kok Buat ngasih tahu ke orang Iya 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 Itu sih yang paling susah sekarang? Bener Edukasi Apalagi kayak anak-anak muda sekarang yang lagi baru belajar modif segala macem Karena kadang mereka cuma melihat Wah pakai ini bagus, pakai ini bagus Tanpa tahu Aku ngomong kadang proper, proper, proper Tapi tahu gak proper tuh gimana gitu Kalau bagi saya simple sih Enak dilihat Proposional Enak digunakan Yang mana digunakan fungsionalnya ada Udah Itu proper Terserah lu mau pakai velgnya Buatan lokal Buatan Amerika Buatan Jepang Tapi kalau Tidak sesuai dengan tema aliran modifikasinya buat apa? Bener Gak ada gunanya Jadi pertama kali tahap yang perlu teman-teman lakukan sebelum modifikasi itu adalah Mencari Mencari Apa ya Aliran Itu dia Jadi Pasiennya tuh harus ada dulu dia Bener Jangan cuma punya duit tapi gak punya pasien Sama aja bohong gitu Ibaratnya kayak Punya mobil nih misalnya brio Ya Kayak brio itu kan sebenernya bisa dibikin Banyak Banyak Mau dibikin Mau dibikin mewah bisa Ya Dibikin racing bisa Nah Tapi kan kita harus tahu brio ini pasiennya cocoknya di aliran ini Ini Kita tetap kasih edukasi dulu ke orangnya Oke Bahkan sekarang kalau udah yang nyelena Saya mending gak terima ngerjain Saya gak mau kerjain Nyalennya dalam artian gimana nih bang? Misalnya Om Aldi bawa mobil Oh saya brio nya mau bikin Elegan ya VIP semuanya Padahal sebenarnya ini compact citycar ya Yes Tapi Tapi nanti Misalnya pakai ini ya Barang-barang velgnya Garson atau apa Mungkin itu barang-barang pahal gitu Kayaknya kurang cocok Atau Model body kitnya Dalamnya nanti elegan ya Luarnya kita bikin racing gitu Kan nyeleneh udah Gak harmonisasinya udah gak ada lagi nih Oke paham Kalau saya mengerjainnya saya dapat duit Iya Om Aldi suka Om Aldi pengennya begitu Iya Tapi setelah Om Aldi keluar dari tempat saya Ketemu sama 10 orang Yang bilang ini jelek Om Aldi yang dari tadinya suka juga bilang Oh iya jelek ya Lama-lama jadi ke dokter ini Tapi kok bang Harpin mau ngerjain ya Padahal jelek gitu Memang sih saya yang suruh gitu Iya Kan gak enak kan Betul Jadi saya gak mau Kalau arah Namanya kita diskusi kan Yes Kalau memang ada orang yang punya keinginan seperti itu Tentu kita kasih tau dong Itu gak salah Itu bagus Tapi kalau memang Mau mainnya elegan ya elegan semua Mending beli mobilnya elegan Iya Yang basicnya untuk elegan Atau mau dibuat itu Oke luarnya simple aja gak usah racing gitu Kok ada racing-racing gitu Ada-ada harmonisasi Dalam kita modifikasi mobil itu Itu harus ada gitu Wah Jadi kalau gak ada harmonisasi di Modifikasi itu Semahal apapun dan Semahal apapun yang Om Aldi ngeluarin Beli barang atau Pengerjaan bodywalknya Itu gak ada gunanya Kalau gak ada harmonisasi itu Gak ada gunanya Ibaratnya udah gak senada soalnya Udah gak senada Pasti gak enak Pake kemeja pake jas Ternanya pendek Wah gila nih Kalau ke meja Masih masuk ya Masih masuk Tapi kalau udah pake jas Gila loh Hahaha Ya itu lah itu Itu perumpamaan aja sih Sedikit sharing Jadi lebih ke Ke Edukasinya awal itu harus Gitu Prosesnya juga Kalau bisa diawasin Kenapa supaya dia tahu Dia cuma bukan keluarin duit Tapi dia harus tahu Apa modifikasi Betul Nah selanjutnya nih bang Kira-kira kalau misalnya Ada customer mau seperti itu Nah itu Konsultasinya tuh seperti apa Apakah kita harus Bayar dulu Oh enggak Baru kita konsultasi atau gimana Enggak 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 Itu konsultasi ke kita Cukup dateng Saya pengen modifikasi mobil Yang mobil saya bawa Mobil A Saya pengennya begini Kalau emang arahannya udah dapet semua Oke kita hitungin budgetnya Sesuai ada tawar-menawar Pasti nama jualan ya Mobilnya kita eksekusi Paling ya DP lah dulu Nah kalau dari luar kota gimana tuh Bang Arwit Maksudnya kan ini mobil-mobil ini Juga enggak semuanya dari Bukan baru kan Saya ada customer dari Medan Ada customer dari Sumbar Paling banyak tuh Sumatera Barat, Padang, Pai Bukit Tinggi, Pai Kumbu Terus ada dari Palembang Dari Jawa ada dari Jawa Dari Jawa kemarin terakhir yang kerjain HS HS Komuter Bikin Interior Custom Itu di Youtube kita ada juga tuh Nah Jadi konsultasinya memang via WhatsApp Atau via telepon tetep Cuman memang lebih ribet ya Karena kita menjelasinnya Mesti lebih detail Iya betul Apalagi enggak ada objek yang di depan mata Yang bakal dikerjain gitu Betul 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 Kalau ada objeknya Om Aldi bawa mobil brio Saya di depan brio nya Om Aldi depan brio saya bisa Oh ini nya disginiin Ini bagian sini diginiin gitu Kalau ini kan via WhatsApp Atau telepon gitu Tapi mudah-mudahan Kalau komunikasi yang berjalan baik Gak ada masalah Gak ada masalah Orang yang kadang belum datang Mobilnya udah nyampe Udah progress Kalau orang yang sempat Ya kita buy WhatsApp Kirim foto progress Kirim foto video Penjelasan video Semua barang-barang yang dipasang Di mobilnya kita jelasin Oh saya pakainya joknya ini Velgnya pakai ini Nanti paint nya kita warnanya ini Saya bikinin dulu sampelnya Sukanya warna apa Apalagi kalau orang mau repaint Oh saya basically suka warna merah Merah kan banyak Merah solid Candy gitu kan Saya bikinin sampelnya Kasih pilihan Kirim Oh saya maunya ambil yang ini aja Kita bikin Jadi sebelum saya ngechat mobil Saya bikin dulu Orangnya suka warna apa Saya bikin dulu sampelnya Sampai orangnya suka Baru saya tembakin ke mobilnya Hmm gitu Berarti emang prosesnya juga Cukup makan waktu ya Cukup makan waktu Jadi kita gak juga bisa Sebagai modifikator tuh Gak bisa mengandalin ego sendiri Harus gini ya Harus gini ya Kan kita dibayar loh Betul Bronya keluar duit ke kita Ya bronya harus senang Balik lagi kayak tadi Bener bener Karena ketika orang sudah mengeluarkan Eee Uangnya gitu Ya Walaupun hanya satu sen Kalau kata Om Harbit ya Bener Walaupun hanya satu sen Tapi dia harus bisa menikmati itu Harus bisa menikmati ya Setuju gue Kebuka nih langsung Lebih kebuka lagi Tapi memang Zaman sekarang itu Kalau menurutku ya Udah Cukup berubah ya Berubah Kalau zaman dulu itu Masih banyak banget modifikator yang memaksakan kehendaknya Iya Kalau sekarang itu udah lebih banyak yang Ya kayak Om Harbit gini Kayak Ayo bro mau kayak gimana Terus customer juga kan udah lebih pinter Bener Dulu kan masih ke Kepentok Sama media cetak Yes Kalau sekarang kan banyak Instagram, internet Tinggal ketik apa aja keluar Begitu-begitu Facebook Mau bikin mobil kayak gimana Cari contohnya Apalagi mobil-mobil yang udah keluar dari tempat kita Mungkin ya Oh ternyata kayak diginiin aja Bagus ya Gak perlu lebay-lebay kali Cuma dipasangin body kitnya Add on atau apa Tapi velgnya pas Udah cocok Ketinggiannya bagus segala macem Enak ya Warnanya bagus mobilnya clean gitu Bener Yaudah Om Sekarang aku pengen Lihat nih Om Kira-kira lagi ada mobil apa aja nih Yang lagi digarap nih Om Banyak sih Kalau Kita lihat satu-satu gimana Boleh Ayo Kita lihat nih Dari mana nih Om Yang pertama nih Om Yang ini kayaknya nih Ini obri nih Ini obri ya Sun Sun Ini apa Om Ini titipan temen sih kebetulan Oh bukan Numpang parkir Numpang molesin Numpang molesin Numpang molesin Ini HS juga Ini HS IS premium kita custom Depannya body kit Add on Semua full custom Sampai wing spoiler Ini yang The base nya di interiornya sih Di dalamnya Udah custom full semuanya Ini ada di Youtube Bang Arfi dah Kalau kita ngintip dikit boleh 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 Nah yuk kita ngintip dikit Tapi kalau kalian mau lihat lebih jelasnya Kalian bisa buka Youtube Selanjutnya ini ada Honda Freed Ini ada Honda Freed Ini kebetulan juga dari Sumatera Barat Pai Kumbu Ini lagi cukup naik nih sekarang mobilnya nih Ini kemarin pengerjaannya semuanya di Pai Kumbu Jadi datang ke kita cuman pasangin air suspension Oh cuman pasang air suspension Cuman pasang air suspension Lagi progress udah siap sih tinggal finishing aja Yang ini ada Jimny Katana baru selesai restorasi Tapi belum semuanya full selesai Ini ganti-ganti atap pintu segala macem gak? Iya ganti trepes Ganti yang trepes? Iya aslinya atap yang tinggi Pintunya diganti juga? Pintu belum Yang udah diganti yang itu tuh Oh itu yang udah full? Iya itu udah full Oke yang ini Ini Jimny lagi banyak nih di kita nih Ada 1,2,3,4 Lagi naik emang Jimny Lagi naik Iya Ini ada Navara kemarin abis kita kan Ini apa nih om? Ini galan nih Ini kebetulan adik saya yang punya nih Oh Pakaian sendiri ya? Pakaian sendiri Oke ini ada Navara Di Navara kemarin kita baru pergantian joknya jok elektrik Makanya saya bilang tadi kita bisa interior Termasuk ganti jok elektrik pun juga bisa? Bisa Ini dipasangin jok elektrik BMW seri 7 9 titik? 9 titik motorisnya Keren Ini Navara terus kita retrim ulang semuanya Terus kemarin orangnya pencahayaan aslinya kurang Kita pasangin proyektor custom headlabnya Double ya? Double? Triple kayaknya sama ini Triple kayaknya sama ini Triple sama yang fog lamp Hahaha Ini buat masuk-masuk hutan ini enak banget Buat masuk hutan Nah ini ada Yaris Ini aku rencananya pengen bangun kayak gini om Eh nggak nggak kayak gini Kayak gitu Nanti aja di depan kata kasih tau Ini Yaris ya omnya Ini Yaris Pandem Ini mobil jodohnya emang disini Iya Ini 2014 kan kita customin ke 2021 Jadi di facelift semuanya Nanti white body nya Ini saya kasih bocoran dikit Jadinya ala-ala GR gitu lah Oh kayak Yaris GR Iya Ini belum ada di Youtubenya nih? Belom Ini belum Tantengin aja boy Ini udah full semua nih Mesinnya mesin standar tapi? Mesin baru turbo doang Ada kemungkinan nanti shock engine Ada kemungkinan? Ada kemungkinan Ini yang gue suka dari modifikasi itu adalah Bisa tiba-tiba ada perubahan Iya Yang tadinya nggak mau merubah tiba-tiba Kejutan ya Kejutan ya Kejutan Surprise Surprise kata ya Nah enak nggak lu kan? Gue kasih kerjaan lu kata Kaki-kaki juga ada full BBK Ada full BBK Depan belakang Felpnya lebar ya? 11,5-13 11,5-13 11,5-13 Buset Yaris lo boy Ini ada Selanjutnya Gini dulu nih om Nanggung Ini mobil keduduk nih Ini udah 3 tahun nggak diurusin nih soalnya Hah Iya Kenapa? Orangnya nggak ada kabar Selanjutnya om Ini lagi proses juga air suspension fitment Camry ya? Camry lama ini 2008? 2004 2004 2004 Tapi Camry itu memang salah satu mobil yang jadi pilihan anak-anak VIP ya? Iya karena kan basicnya salun Iya Jadi jatuhnya medium atau? Big Big Sedan Berarti kayak BMW seri 7? Kalau BMW seri 7 sebenarnya masuknya udah ke VIP Oke Iya dia lebih besar dari Big Sedan udah Big Sedannya seri 5 Medium Sedannya seri 3 kan Oh oke Masuknya ke VIP Kenapa bisa dibilang sebagai salah satunya ciri-ciri mobil VIP penggerak roda belakang Penggerak roda Dan CC gede Oh oke Ini depan ya masih? Depan Camry, Accot, Salun Depan oke Ini mau diapain om? Lagi setup air suspension nya sama fitment correction Dibikin fitment semuanya lagi Dibikin turun CPL Iya Ini om? Yang ini proses standar Hah? Proses standarin Oh Jadi boy Selain bisa modifikasi Di sini juga bisa standarin mobil Nah gitu Jangan bisa ngerusak mobil orang aja Kita harus bisa membalikin lagi ke standarnya Ini loh Yang paling gue suka dari bengkel modifikasi itu apa? Ngerusakin mobil orang Ini lo liat tuh Itu kan bekas Bekas speed body Iya Itu dirusak boy Digerinda Wih Om sempet gue punya kayak gini om Gue bikinin videonya Om pas lo gini Gue rusakin mobil lu Hahaha Ini lagi proses kembali standar ya Iya mesinnya juga bakal dijual nanti Kayaknya mesinnya aneh nih K24RBB Ada yang minat? Jual murah ya Hahaha Mesin K24RBB itu punya? Odisi absolute Oh K24B kan ini type R ya? K24R yang type R Tapi sama dia 2400 berarti Sama 2400 nih Udah custom header turbo segala macem Asroda udah dapet Eh sudah stand alone Kalo lagi nyari-nyari mesinnya K24 coba contact Ini ada instagramnya Pasti murah Pasti murah Ya kan? Apa kita piliin Cobra aja boy? Hahaha Cocok loh Cocok banget Enggak bang bang Bercanda aja bang Hahaha Ini ada BMW seri 4 R4 Oke 4 435 ya? Ya Ini mau lagi diapain nih? Nah ini kemarin customer nya beli jadi dari Jakarta Terus setelah disini baru berapa lama air suspension nya masalah kita benerin Berarti lagi beneran kaki-kaki? Lagi beneran kaki-kaki Oke Berarti bukan hanya Jepang Eropa Eropa lagi banyak Mobil saya sendiri juga kan kaki-kaki nya udah berubah semua Bodinya udah berubah Yang Mercy Mercy Oke nanti kita lihat Ini selanjutnya ada Mercy juga nih Ih Bentar lu Ah ini project yang masih tertunda ini Ini boleh ditampilin gak? Boleh Ini Mercy tertunda Oh sorry om Ini Mercy apa om ya? E320 E320 Iya Tapi limousin? Mau dibikin limousin Oh dari standar? Dari standar Mau dibikin limousin? Aje gile Cuman gara-gara pandemi nih orangnya kena pandemi kayak ini One Two Hahaha Gila 320 mau dibikin limousin Ah itu ada Jimmy tadi Nah ini dulu ngom? Nanggung ngom? Oh iya ini bakal di chat sih Oh ini cuma mau di repaint aja Jadi kalau masuk sini tuh gak mesti Nah kita harian modifikasi semua terima kok Iya tuh repaint aja bisa gitu Poles-poles ya kan? Ini ada Jimny Ini kita lihat Jimny nya Jimny ini kayaknya udah full Jepang nih Ini udah full Jepang Ini udah full Jepang Cuman mesin yang belum Ini JB21 ya? JA11 gak? JA11 gak? JA11 gak? Top mesinnya udah ganti Atapnya udah ganti trapes Joknya udah pake Recaro Oke Terus Spionnya udah ganti GDM nya Ini Jepang? Pintu belakang Ini gak pintu belakang udah Oh Pintu belakangnya perbedaannya udah dari defogger kan? Iya ada defoggernya Nah ini juga yang Jepang Kenapa gak sekalian pintunya Om? Sama aja gak ada bedain pintu depan Pas ditutup ada bedain Oh bedain bunyinya kan ya? Jadi Oh ini masih iya Kalau yang Jepang asli itu dia bunyinya beda Om Oke ini full semua disini? Iya ini full semua disini Termasuk dari ngecatnya juga semua disini Warnanya lucu banget Om Iya Warna apa ini ya? Biru ya? Apa? Lupa saya kode warnanya Biru sih basicnya Basicnya biru Oke ini cakep Ini ada Nissan Patrol Nissan Patrol ini diapa ini Om? Rencananya mau Mau di trepes juga? Di trepes Tapi kita lagi nyari part karet kacanya belum dapet Oh Jadi makanya sebelum mengerjain sesuatu jangan asal potong Nanti bingung Abis dibuka Ini kan umurnya udah tahun 80an ya? Karetnya udah pada getas nih Udah pasti gak bisa dipakai lagi Gitu kita buka ada pasti karetnya sobek nih Koyak nih Koyak Nah gitu Kalau saya langsung ngerjain aja Ininya belakangnya gak dapet barangnya mobilnya gak bisa keluar Gantung Siapin dulu barangnya Baru kerjain Baru potong atapnya Bener Jangan sembarang asal potong ntar tiba-tiba gak ada barang bingung Bener Ini ada Ford Ranger Wild Track Ini bakal jadiin Raptor Ini Ini kita pakai velgnya HSR nih bro Yang lebar 12 Iya Ring 20 Iya Kita juga lagi bangun Ban pakai 35 Yes Kita juga lagi bangun Lagi bangun ya? Lagi bangun Ya udah nanti kita kalau bisa foto bareng Jadi Rencananya gue mau bangun Raptor ganti F150 kan Ini juga F150 Ini gak yang Raptor biasa? Raptor biasa Bangun Terus kita mau bawa ke Kalimantan bawa jalan Wah keren tuh Keren Kalau kali ini kita road tripnya ke Sumatera Nextnya kita mau ke Kalimantan Pakai Raptor Raptor Siap Bang kalau pakai obri selesai dia bang Ini saya yang keempat apa yang kelima nih Bangun ini? Iya Oke Memang lagi rame? Lagi rame Dengan velg ring 20 lebar 12 Jadi dia keluar HSR HSR Ini belum dipasang nih velgnya Belum dipasang Baru datang kemarin Jadi Tinggal tunggu updateannya yang kelihatan Kadang-kadang ada orang banyak yang bilang Bang Kalau velg keluar dari bodi itu kayaknya gak bagus Gini Ini kan Raptor emang bodinya lebih lebar Iya Nah Ada orang cuma pakai lebar 10 Ditambahin adaptor Iya Safety nya kan berkurang pasti safety nya Iya betul Karena pakai adaptor Iya Makanya Saya seneng banget HSR ngeluarin yang 12 in kan Iya Jadi dengan 12 in di bodi Raptor Gue gak perlu pakai adaptor lagi Betul Jadi lebih aman Lebih aman Memang keren sih HSR nya Hahaha Odyssey 200 RB1 ya RB1 Di apain ini om Belum diprogress om Kemarin mobilnya datang dari Jambi Ini salah satu mobil yang gue cukup suka om Iya Karena tenaganya kenceng Saya pernah pakai di 2008 2008 2008 2009 Saya pakai yang 2005 absolute nya Oke Enak 4 tahun Absolute itu CBU ya kalau gak salah CBU Itulah K24RBB itu mesinnya Oh mesin itu Dia emang HP nya lebih tinggi dari K24 biasa Standarnya dari 200 Kenceng dong Iya Tapi tetap di bawah 24R ya Iya Ini ada progress juga On progress Restorasi jimni Nah ini lucu nih Ini baru selesai restorasi di bengkel orang Iya Udah habis duit banyak Iya Dua tahun Datang Kok begini nih gitu Penasaran Masih ada yang gelebung-gelebung Kita kore Kita kore abis Ternyata Jadi kalau bisa lihat yang pelat-pelat Pelat-pelat yang masih berkarat ini Yang baru Apa ini Enggak Pelat-pelat yang baru ini Ini kan yang baru kita bikin semua nih Iya Rupanya kerokos semua Jadi dihajar sama sealer Silikon gitu langsung dempul Jadi gak dikerok Enggak Ini kayak gini-gini yang pengen-pengen juga gak diketok Nih Langsung hajar dempul Waduh Jadi pintunya semua gak bisa rapat segala macam Temen-temen body repair ya Tolonglah Restorasi itu gak kerjaan gampang Oke Jangan dipaksain Jangan ngambil duit orang banyak Kalau emang gak bisa ya bilang gak bisa Iya benar Ibaratnya tetap di track lah Ini Nissan Juke Ini Nissan Juke Ini juga bekas dimodifikasi di bengkel orang dari sumbar Gak cocok sama model atau kurang puas Saya juga gak ngerti Yang pasti kita modifikasi ulang lah mobil ini Ini velgnya juga 11.5-13 Pake OZ Disini kayaknya velgnya gak ada yang kecil ya Gak ada yang sopan ya Gak ada yang sopan ya Gak ada dong Iya Ini juga Lagi banyak restorasi disini sekarang Ini Holden Datsun 620 Datsun 620 Iya Mau dibalikin ke OM Orisinya OM Ini juga ada Jimmy juga proses restorasi Terus di belakang ada Yaris Itu mobil standar Cuman bakal di repain warna kuning Oh itu hanya repain aja Repain Sini gue buktiin Ini juga bisa repain doang Jadi gak mesti Modif inah itu inah itu segala macem Kalian bisa repain Pajero ini bakal nisip-nisip panelan aja sih Perawatan biasa Tuh Ini dari Dempul berarti repain satu body om Repain satu body Bakal di repain warna kuning ntar Ntar itu kayak Kayak EBMW ya Itu E36 saya punya Udah 2 tahun gak siap-siap Gara-gara ngerjain mobil orang terus Itulah susahnya kalau kita Jadi body udah siap restorasi semua Dari Foxy Yang lainnya belum lagi Jujur om Aku pengen bangun E36 Pengen begini ini Oh iya Jadi bongkar semua Rainforce ulang Iya emang Ini dari Rainforce udah siap semuanya Ayo kita lihat tuh Ini gak nyangka ya Disini ketemu sama mobil limpian nih Mesinnya udah disiapin lagi nih SR20 SR20 Berarti ini dong Convert Convert Silvia Gearbox nya juga ganti Gearbox ganti Jadi inget sama kakak sendiri Ah iya Mas Akbar bikin E30 Mesinnya RB RB ya Itu developnya lumayan lama tuh Iya iya Bengkel ke bengkel Itu ada Seviro satu kita RB20 tuh Ada Seviro Ada Seviro RB20 Mau diapain om Bakal di OEM lagi Oh dibalikin ke OEM Tapi mesinnya tetap RB ya Nih gue pengen tuh kayak gini nih E36 Ini kayak Ini abis di Rainforce juga om Iya iya Di Rainforce ulang Dikasihin Ini kemarin dapetnya parah Kropos-kropos semua Ya sesuai dengan umur tahunnya lah Ini yang belum lagi tinggal kolongan Jadi kaki-kaki bakal telanjangin mobilnya disate Oh dibikin babi guling Iya Jadi Jadi baru rapiin bagian bawah Karet-karetnya lumayan bro Iya Kalau udah jadi kabarin ya om Jujur tapi gue emang pengen bikin E36 Tapi pengen gue giniin Gara-gara terlalu ngerjain mobil customer Mobil sendiri dibiarkan dah Iya Gak ada waktu buat ngerjainnya Tukang pejit kan gak bisa pejit diri sendiri Betul Ini tempat ngecatnya ya om Iya ini oven kita nih Oh jadi ngecatnya udah oven Om boleh tau gak sih Disini tuh estimasi budget untuk repaint berapa om Repaint itu diangkat Estimasi aja om gak apa-apa Kurang lebih 15-25 ya Tergantung size mobil Tergantung size mobil 15-25 Oke lah cukup worth it lah Nanti kita ke bengkel satu lagi tuh Itu banyak-banyak mobil-mobil kontes yang dipajang disitu Jadi Yuk Itu tempat detailing saya tuh Sekarang kita lanjut kesana lagi bro Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa